Intro Tak ada rotan, koran pun jadi Mungkin itulah istilah yang tepat untuk kegiatan pemanfaatan koran bekas oleh Sri Mulyani, pemilik gaweku art. Nah sahabat Saliha tau gak apa itu gaweku art? Gaweku art adalah tempat Mulyani menjual hasil karyanya. Selain itu di tempat ini juga sering diadakan kursus kerajinan tangan kreasi daur ulang kertas koran. Di sini sahabat Saliha bisa mengkreasikan kertas koran yang sudah tidak terpakai menjadi berbagai produk kerajinan tangan seperti tempat pensil, tempat tisu, keranjang, bahkan hingga jam dinding. Wanita yang lebih akrab di sapa Mulyani ini mengaku bahwa sebenarnya gaweku art sudah lama ada sebelum akhirnya benar-benar fokus di bidang pengolahan limbah kertas koran. Dulu gaweku art mengerjakan berbagai macam kerajinan dan kesenian seperti memahat, melukis, dan lain-lain. Namun lama-kelamaan hanya kertas koran lah yang dijadikan kerajinan utama oleh Mulyani. Nama gaweku art sendiri ternyata memiliki arti yang unik loh sahabat Saliha. Wanita yang menyukai seni sejak dulu ini bercerita bahwa gaweku berarti pekerjaan kita sama-sama. Maksudnya adalah ketika siapapun datang untuk belajar dan bergabung, itu bukan lagi hanya tentang dirinya saja atau Mulyani saja, melainkan tentang pekerjaan mereka bersama-sama. Lalu kira-kira apa ya yang mendasari Mulyani untuk membuat pelatihan dan kursus mengolah limbah kertas koran ini? Karena memang saya tuh senang berbagi, jadi kalau umpamanya saya ada sesuatu, umpamanya dapet ilmu yang baru, saya ga sabaran tuh pengen berbagi aja ini loh ada produk baru dan memang itu dasar dari saya untuk berbagi. Nah tapi kendalanya apa? Untuk ibu-ibu yang di luar sana yang ga mungkin biayanya terlalu mahal untuk datang sini, makanya saya buat buku agar semuanya bisa belajar. Makanya saya senang aja, makanya terus tercetus gimana kalau dibuat pelatihan di sini ataupun di luar. Tadinya pertama kali saya di plastik juga ya, waktu setelah saya pensiun lah, saya apa nih yang mesti dilakukan gitu, saya hobi kerajinan tangan, saya buka-buka buku, terus ada temen juga, udah nih plastik aja. Nah saya juga lihat lagi media lain seperti koran, kertas-kertas lain, kok itu lebih mudah dipelajari, dan anak-anak kecil juga gampang kalau umpam medikasi tinggal kita ajarkan bikin kupu-kupu apa aja bisa, tanpa harus punya keahlian lain. Dan medianya dan bahannya juga ada di sekitar kita, makanya saya fokus di kertas koran. Selama lebih dari 7 tahun berkarya, Mulyani sudah banyak sekali menghasilkan produk-produk dari kertas koran dan menjualnya ke seluruh Indonesia. Terhitung sekitar 60 jenis produk sudah ia buat dalam menjalani bisnisnya ini. Dalam proses pembuatannya, waktu yang dihabiskan Mulyani dalam membuat produknya cukup beragam, karena dilihat dari tingkat kesulitannya. Contohnya, untuk membuat satu tetakan gelas, Mulyani hanya membutuhkan waktu selama setengah jam. Tapi, untuk membuat satu buah panjangan rusak besar, Mulyani bisa menyelesaikannya dalam waktu 2-3 bulan. Di tengah kesuksesan Mulyani dalam menjalani bisnis ini, Mulyani juga tidak lupa untuk menyumbangkan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat. Melalui program pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran, Mulyani mencoba masuk untuk memberikan kurikulum kreasi limbah korannya kepada anak-anak secara gratis. Lalu, kenapa ya Mulyani lebih memilih mengajar di tempat tahsin dan tahfiz Al-Quran ini dibandingkan tempat belajar lainnya? Karena pada saat ini, untuk tahsin dan tahfiz Al-Quran itu sudah jarang banget ya. Dan agak susah untuk orang untuk belajar Al-Quran, ataupun dia mendalami Al-Quran. Nah, saya sudah berjalan cukup lama program ini dan kita punya kurikulum untuk koran. Nah, saya mancingnya dari ini dulu ke anak-anak. Pada saat saya buat sesuatu, mereka lihat dan saya berkegiatan di Anur Jati Bening itu, saya bilang gini, kalau kamu mau buat produk ini, tapi syaratnya satu, harus mengaji. Memang dasarnya, anak-anak itu sudah punya dasar mengaji. Nah, jadi, oh mau, dia bilang gitu. Mau, tapi saya ajarin ya. Oke, jadi setelah saya pancing dengan ini, kegiatan kayak gini, siangnya pas juhur, mereka langsung ngaji. Dari situ, kenapa kita nggak bikin program tahsin-tahfiz gitu. Biar supaya ke depannya, anak-anak ini mencintai Al-Quran. Kayak gitu. Masya Allah, niat mulia dari seorang Sri Mulyani tentu harus kita contoh ya, sahabat saliha. Kita sebagai umat muslim sudah seharusnya mencintai Al-Quran dan mengamalkannya tanpa perlu dipaksakan. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut, Aku tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegangan teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hadis riwayat Malik. Semoga kisah inspiratif dari Mulyani bersama Gaweku Art-nya dapat menginspirasi kita semua ya, sahabat saliha. Amin. Sahabat saliha ingin berhibur ke Jepang. Kenapa tidak? Karena sekarang di negeri matahari terbit ini, sahabat saliha sudah bisa menikmati banyak tempat wisata yang pastinya ramah muslim. Di saat kontestan lain bersaing menampilkan kecantikan dengan memakai pakaian terbuka, justru Halimah memilih untuk mengenakan busana dengan berhijab. Tetap disaliha ya!